Intro Hai, 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 hai Nggak, kerasa ya, ini pandemi udah jadi endemi Jadi kita tuh sangat menikmati kalau area outdoor tanpa masker Nah, berhubung karena ini di tanggal 11 Juni Kita ada di periode Gemini Jadi, kita tuh mau jalan ke sebuah restoran all you can eat Untuk berkumpul bersama para Gemini Walaupun aku bukanlah seorang Gemini, tapi ya nyempil lah ya Kan kamu seksi dokumentasi Seksi dokumentasi, nggak apa-apa But by the way, jadi Gemini Dinner ini adalah rutinitas yang dilakukan oleh diriku dan teman-teman couchsurfing Dimana semua orang kenal apapun nggak kenal Yang penting kenal sama salah satu orang atau lihat di Instagram story kita Itu bisa join untuk Gemini Dinner Dimulai dari tahun lalu, tahun lalu tuh dilakukan di Oh My Girl Sama lokasinya sama tahun ini, Oh My Girl Kemal Nanti kita akan ketemuan sama semua Gemini dan bahas Apa sih bedanya Dodiak Gemini sama Dodiak yang lain Kenapa Gemini selalu spesial? Tempatnya, lebih bukan spesial sih Selalu jadi omongan Itu kan spesial Oh iya, iya I don't wait for the two day night Top down in the moon is hot Midnight conversation Electric emotion We need something Jadi kalo yang mau tau Oh My Girl Itu dimana? Di Kemang Ada di dekatnya Kemcik Dan di seberangnya Eastern Promise Kali ini kita ada di Oh My Girl Cabang Kemang Oh My Girl ini adalah tipe restoran all you can eat Yang sebenernya cabangnya udah ada dimana-mana sih sejakarta Kenapa kita pilih Kemang? Karena ya Jaksal Abis itu kita akan main keliling ke bar-bar sekitar Jakarta Selatan Tapi kali ini kita mau isi perut dulu dengan tipe yang kedua dari Oh My Girl yaitu Platinum Nah harganya adalah Rp110.000 net per pack Kita udah langsung dapet Special Package Pender Loin Special Sauce Wagyu Steak Bixai Koro Srim Choice Sifu Sauce Padang Dan ada Seasonal Menu nya yang ganti-ganti tiap season Cocok banget kan buat para Gemini yang gue senang Apa bedanya Gemini? Gemini dibanding jodiak lain tuh entah kenapa orang-orang Gemini tuh sangat bangga dengan Gemini nya Jadi lu ketemu Gemini dimana-mana Terusnya kayak, nah lu Gemini juga seneng gitu loh Kayak entah kenapa mereka excited banget untuk ketemu temen-temen yang sepergeminian Menurut gue Gemini sih karena di tengah-tengah mungkin jadi dia Jadi karena suka di penjengkelkan karena dihidupkan Jadi karena juga gak dianggap juga Jadi ya gak jelas lah pokoknya Sodiak yang membedakan Gemini Mei dan Gemini Cuni Sodiak yang lainnya tidak membedakan gitu loh Ini yang paling kayak, ah gue mah Gemini Cuni Beda? Beda aja, kita itu lebih unggul dari Sodiak yang lain Ini yang lebih bisa fluid, bisa fleksibel Beda juga Beda juga Beda juga Beda juga Beda juga Bermuka dua enggak sih Kalau menurut gue Gemini itu Bukan bermuka dua Mereka tuh ada dualisme C dualisme Melihat sulit pandang yang banyak gitu loh Jadi kayak misalnya lu melihat satu hal nih Lu gak bisa melihat itu cuman A atau A doang atau B doang Tapi ini bisa jadi A, bisa jadi B, bahkan bisa jadi C dan D gitu loh Jadi kayak banyak banget di otak dia kemungkinan Jadi bukan bermuka dua sebenernya gitu Beribu-ribu muka malah Karena kita itu sangat gampang beradaptasi dengan lingkungan baru Ya, karena jago menempatkan diri Why not? Untuk diartikan sebagai orang muka dua ya Gak takut sih Benar, ya kita butuh sesuatu yang baru terus sih Kalau itu-itu lagi, bosennya cepat Bosenan... tergantung sih Padahal malah kita yang ngebosen ya Nah, tergantung orangnya kali ya Aku sih gak bosenan sih ya Mungkin karena tadi itu ya, karena banyak banget variable jadi dibilang bosenan Padahal enggak gitu loh Bisa jadi hari ini kita pengen itu, tapi biasanya gak pengen itu lagi Karena ada hal-hal yang kita gak pengen itu Kalau menurut gue Gue sih iya Mungkin orang ngeliatnya kayak, ah gak konsisten loh gitu Tapi, ya gimana dong, gue mau enjoy, mau mencoba banyak hal Jadi kayak buat gue, ah ini udah bisa, gue cobain yang lain Biasanya gue ingat Contoh doang Contoh doang Betul Udah Udah Bosen, banyak yang udah jawab Bisa kuat di mata orang lain, tapi sebenernya buat aku tuh lemak banget Ya gitu loh Gemini Paling Gemini adalah Menurut gue gak ada yang bisa mengalami Gemini Termasuk Gemini itu sendiri Menurut gue kayak, lo ketem-temen Gemini lu pun kayak Maksudnya, iya anjir kok lu masih gitu Kok lu bisa gitu ya gitu loh, kadang-kadang aneh sih Gemini Cuma Gemini yang bisa Presibel Dan Bisa nya Apa ya Bisa jadi rame di setiap tempat sih Moody Bukan Bermuka dua Tapi moody ya Jadi Tadi gue sampaikan Ya Kadang-kadang kita extrovert Kadang-kadang kita introvert gitu sih Karena tadi gak ada yang bermuka dua selain Gemini Karena tadi gak ada yang bermuka dua selain Gemini Dari yang lainnya Dan dia ingin selalu nomor satu dibandingkan dengan Zodiac Gak tau kenapa orang-orang pada sempel sama Gemini Cuma karena mereka tau kalo kita mau lihat mereka Kita lihat mereka gitu Itu aja sih Karena kita kompleks Semua sifat baik Dari semua Zodiac itu Ada di Gemini semua Tapi Zodiac lain gak ada yang Ada Gemininya Sifat buruknya juga ada kotor hahahahahaha sekarang gue Gemini reái yaiya apa? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!